Informasi pertama pemirsa, bertempat di halaman depan Satres Narkoba, Polresta Jambi memusnahkan barang bukti narkotika senilai miliaran rupiah dari hasil pengungkapan kasus narkoba selama 4 bulan terakhir pada Rabu 3 April 2024. Dikatakan oleh Kapolresta Jambi, Kompes Pol Eko Wahyudi, pada Rabu 3 April 2024, barang bukti yang dimusnahkan diantaranya adalah ganja 41 kg, sabu seberat 60 kg, dan pil ekstasi sebanyak 2032 putir, yang jika ditotalkan mencapai angka 78,8 miliar rupiah. Pemusnahan narkotika ini, kata Eko, membuktikan dan menjawab semua pertanyaan masyarakat tentang barang narkotika hasil tangkapan. Hal ini juga dilakukan dalam bentuk mematuhi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eko menyebutkan, dari semua barang bukti yang dimusnahkan itu, sebagian diantaranya merupakan hasil ungkap kasus dari jaringan internasional. Di sisi lain, Eko menyampaikan apresiasi kepada semua Satres Narkoba Polresta Jambi dan jajaran yang sudah berhasil mengungkap peredaran gelap barang haram tersebut. Semua barang haram tersebut dimusnahkan menggunakan mesin incinerator milik BNNP Jambi. Eko memastikan bahwa pihaknya akan terus memusnahkan narkotika dan meminta dukungan pihak lain serta masyarakat untuk membantu kepolisian dalam menupas peredaran narkoba. Baik, rekan-rekan sekalian bahwa hari ini kita melakukan pemusnahan barang bukti narkotika. Ini tangkapan kurun waktu 4 bulan kebelakang, ya Pak Kasir ya. Untuk barang bukti yang kita musnahkan, hari ini narkotika jenis ganja sebanyak 41 kg, kemudian narkotika jenis habu sebanyak 60 kg, dan narkotika jenis fil ekstasi ini sebanyak 2032 buhir. Hari ini sudah kita sakitkan bersama-sama dan kita meminjam alat dari BNNP Provinsi. Eko, rekan-rekan bisa melihat dan konfidiotan nanti untuk barang bukti sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tentang tahun 2009 ke tahun 2003. Itu ada tetua di pasal 9.1.2 bahwa barang bukti yang berhasil dilakukan pengitaan itu segera dilakukan pemusnahan.